Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, balik lagi dengan saya, Dennis Drone Hari ini guys, kita akan unboxing ini sebuah drone Yang sebenarnya udah lama banget saya naksir drone ini Dari semenjak awal keluar Ya, sampai ini udah lumayan waktunya Ya, sampai udah berubah jaman dan waktu Untuk drone sekarang, untuk, apa namanya Udah beraset semua ya Udah hampir semual lah beraset Nah, ini tipenya masih coreless Jadi bukan beraset, tapi coreless Tapi saya suka banget dari dulu Lihat dronenya, cuman gak kesampaian Buat beli, nah kita Hari ini akan unboxing drone ini Penasaran sama drone ini? Langsung kita unboxing aja Tapi bagi kalian yang baru bergabung, subscribe dulu Supaya nanti dapat informasi mengenai drone-drone murah lainnya Oke, langsung guys kita akan unboxing drone ini Oke teman-teman Ini langsung aja ya Kita akan unbox si drone satu ini Ini saya dari dulu Pengen banget dan punya Baru ada kesempatan buat beli Ya, alhamdulillah dapat harga murah Ini gak sampai Rp200.000 kemarin ya Rp180.000 saja Nah, drone apakah ini? Penasaran ya Ya, saya juga penasaran Soalnya dari dulu pengen cuman gak kesampaian beli Ya, saya cuman pengen aja guys Pengen aja ya Bukan buat apa namanya Buat ya Semacam koleksi kayak gitulah ya Oke, langsung Nah, ini guys drone kecil mungkin unyu-unyu Drone GFDN3 Sebenernya nama awalnya bukan DN3 sih ya Apa ya, saya lupa nama awalnya Ini saya bilang dulu itu mirip banget sama Robocop Dari matanya Karena dia nanti agak ada lampunya ya di bagian depannya Nah, ini ya Oke, kita akan coba aja Langsung unbox GFDN3 ya Entah apakah sekarang masih dijual apa enggak ya Mudah-mudahan lah ada Nanti saya kasih linknya Kalau misalnya ada Oke, 1, 2, 3 Nah, jadi kayak gini guys Drone-nya kecil mungkin unyu-unyu Ya, ini menggunakan dinamo coreless ya Jadi bukan beraset Tapi coreless dia langsung menggunakan dinamo yang kecil Langsung ditancapin menggunakan Langsung ditancapin baling-baling ke gini Jadi tidak menggunakan gigi atau gear ya Oke, kita akan langsung Ini drone-nya Eh, drone-nya Ini baterainya Seperti ini baterainya berapa mAh nih 650 mAh baterainya ya Tuh, keren ya Ini buat koleksi keren guys Kalau buat koleksi Cuman ini kameranya terlalu ke bawah ya Harusnya sih kameranya ini bisa lurus ke depan ya Jadi kita coba aja Enggak apa-apa ya Eh, kebalik-kebalik-kebalik Kayak gini ya Tuh GFDN3 ya GFDN3 Disini apa yang kita dapat Di beli pembelian ya Seperti biasa Ada kabel buat ngecas si baterai Terus ada pelindung baling-balingnya juga ya Tuh, ada pelindung baling-balingnya Tapi saya nggak pakai pelindung baling-balingnya Tuh, ini kabel buat sering ngecas Terus ada baling-baling cadangan Ini ada pengungkit baling-baling Kalau misalnya kalian mau lepas Ini menggunakan Ini guys Ini nanti caranya kayak gini ya Kalau misalnya kalian beli drone apa aja Dapat kayak gini Jangan bingung Ini buat pengungkit baling-baling Nanti kayak gini Fungsinya tuh Langsung dicongkel ke atas Nanti dia akan lepas Buku panduan Nih, buku panduan Nah, buku panduan seperti ini Nanti baca aja Kalau misalnya kalian nggak ngerti Oke, langsung aja kita coba terbangin Penasaran sama drone ini Asik guys Ini kalau buat koleksi asik ya Tuh, keren ya Pokoknya ini dari dulu Saya suka liatnya ya Ini menggunakan 2 baterai A3 ya A3 2 biji Nah, 2 biji aja Ternyata saya pikir tadi 3 biji Ternyata 2 biji saja Ini aplikasi apa ya tadi ya Kita cek dulu aplikasinya Ada buku aplikasinya guys Oh, wifi cam guys Wifi cam Wifi cam Sudah ada Kalau nggak salah ya Kita coba Ada apa nggak Wifi cam Wifi cam Wifi cam Oh, nggak ada di handphone sini guys Kita akan coba download dulu Oh, ada Sudah ada Oke Apakah ini bisa dipasang Oh, kayaknya bisa sih ya Tes Oh, bisa Ternyata dia holdernya panjang Eh, lebar maksudnya Oke, langsung kita coba hidupkan drone-nya Tuh, guys Keren ya Keren ya lampunya ya Ini makanya saya bilang Dulu itu mirip Kepala Robocop ya Nih, kalau bisa dari depan sini Tuh Oke, langsung kita coba hidupkan remote-nya Tes arming Kalibrasi Eh, kalibrasi Konekin dulu Tuh Setelah dikonekin Lampunya langsung berubah-ubah Keren banget guys Tuh Ya, setelah dikonekin Langsung lampunya berubah-ubah Beuh Keren ya Ini Salah satu drone-drone awal Yang menggunakan lampu LED Yang bisa berubah-ubah Ya ini guys Tuh Armingnya oke Ya, tinggal kita coba Konekin videonya aja Saya sih Nggak terlalu berharap banyak Masalah video ya Karena udah tau aja lah Kalau drone-drone kayak gini Itu kayak gimana Hasil kameranya Untung-untung Dapat kita yang kameranya Lumayan ya Yang namanya juga drone mainan Udah tentu Hasil kameranya juga buat mainan Bukan buat ngambil footage Atau apa-apa Kayak gitu guys Karena banyak banget yang Apa namanya Yang teman-teman Yang baru Bermulai bermain drone Tapi ini kameranya Asli mantap abis nih Menurut saya sih Kameranya mantap abis tuh Kayak bisa lihat sendiri Ini nomor-nomor Plat mobil Terlihat dengan jelas Dan hasil kameranya Menurut saya udah oke banget Ya, untuk harga semurah ini Oke, langsung kita akan Coba video dari drone ini Langsung kita akan coba Take off aja Satu Dua Pantap Keren guys Kameranya kita akan Tapi kalau misalnya Enggak Kayak gini sih Dia enggak terlalu terlihat ya Tuh, kita akan coba Arahkan sini Kita akan Trim dulu Ah, lumayan lah pokoknya Lumayan-lumayan Agak buram sih Ternyata ya Saat terbang dia guys Uh, kita akan maju guys Ini speed 1 guys Wih, nanti kita akan Coba tinggian ya Kita akan coba Tinggiin Ini speed 1 Dia ada angin Agak ngelawan angin Tuh, agak ke bawah angin Kita naikin ke speed 2 aja nih Speed 3 aja lah Ini guys Biasanya drone-drone kecil Mungil kayak gini Biasanya dia powernya Kenceng ya Cepet pokoknya Nih, coba kita buktikan ya Tuh Tuh Ya dia Walaupun kecil Powernya Powernya ngeri guys Tuh ya Oke Ini yang bikin Saya suka banget Lampunya ini loh Yang keren banget Ya saat terbang Dia baru-baru Baru warna lampunya Tuh Keren banget Asli ini Ini pantas Apa namanya Saya nggak Nggak Apa namanya Nggak nyesel beli ini Walaupun kameranya Biasa banget Tapi drone ini Keren banget Keren, keren, keren Asli keren Nah ini guys Secara ngetrim drone-drone Kayak gini Misalnya kalian Punya nanti Drone apa aja Yang tipenya kayak gini Nanti ada tombol trim Seperti ini Ini ada panah Kalau misalnya Drone-nya geser Nah ini misalnya Geser kemana Geser ke Kiri ya Kalian trim aja Ini Tombol yang ada Arah kanannya Ini coba kita Arah kanan Satu Dua Tuh Dia berhenti ya Tiga kali Saya pencet Dia berhenti Nah misalnya Kalau ke belakang Kalian pencet aja Tombol depan Oh ini udah pas ya Tuh Seperti itu Kalau misalnya Dia geser belakang Juga nanti Tinggal kalian pencet Tombol Belak Tombol depannya Beberapa kali guys Oke guys Ini drone Asik banget ya Tanpa memandang hasil kamera Ini saya suka banget Sama desain Dari drone ini Apalagi lampunya Yang bisa berubah-ubah Waduh Pokoknya asik lah Ini saya gak nyesal Beli drone ini Ya memang Dari dulu Saya pengen banget Drone GFDN3 Ini dulu Namanya bukan ini sih Namanya ya Nama aslinya bukan ini Saya lupa Nama aslinya apa Kemarin ya Oke keren Ya terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan nanti Kita bisa unboxing Drone baru lagi Karena ini Ada sih ya Cuman belum datang Oke Ya jangan lupa Di subscribe channel ini Supaya nanti Kalian dapat informasi Mengenai drone-drone Murah lainnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Drone GFDN3 Keren Gokil Sampai jumpa